dan berikan tepuk tangan yang paling pria Ajaz Marla selamat datang di Mindful Project tapi ini baju tahun lalu ya baju yang tahun ini masih disana nanti dikasih kenapa saya ngomongnya disini karena disana kan saya jadi relawan foto jadi saya enggak mau mengacau dengan ngomong sendiri ke kamera nanti disana dikirain orang ini adalah Mindful Project yang kedua bintang tamunya yang mungkin kebanyakan dari kalian kenal adalah Ajaz Marla dan Reza Gunawan saya tampilin aja deh bintang tamunya oke mari kita saksikan Be Mindful selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 itu dia ngerasa setiap harinya, setiap bangun pagi itu gua ngerasa kayak cukup-cukup aja semuanya gitu, sebenarnya semua hal-hal yang kesini bisa disimpulkan gitu dan gua catat setiap paginya gitu, terus baru-baru ini saya juga mengubah pola makan saya gitu, saya mengkonsumsi makanan yang cocok bagi tubuh saya aja gitu jadinya taruh sih di park meditasi dan menjalankan hari-hari karena hari-hari saya tuh, saya cuma ulang-ulang aja nih ya hari-hari saya tuh, Senin Selasa cuma di Jakarta, apa namanya, di studio, sisanya tuh cuma festival, airport sama kamar hotel goalnya yang belum tercapai sih, pengen banget punya album yang beneran albumnya itu kayak jadi media untuk healing gitu oke luar biasa, kita berikan tepuk tangan dan inilah barangkali, mungkin kata passion sebenarnya cukup sering bergaung atau zaman sekarang pelarian ke media sosial, update status broadcast kata-kata bijak, susu punya saudara yang sejati kata-kata sendiri atau no mention, kudus tinggal banget sih, emang keluar jadi orang itu gak tau IT, apa? kalau ada yang ngelain, saya merasa dipahami nah, semua ini bukannya gak bikin kita mendingan, bikin kita mendingan, tapi bukan penyembuhan karena yang dia lakukan adalah kita pindahin stres yang ada di level sadar, bukan kemudian jadi sembuh dia pindah ke dalam batin bawah sadar, tapi justru pada saat dia masuk ke bawah sadar, dia justru jadi bahaya karena dia akan merancuni empat juru satu, kesehatan fisik kita, penyakit kronis pada umumnya punya kaitan dengan trauma dan otomatis kedua, dia akan merancuni relationship kita, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain kemudian ketiga, dia akan mempengaruhi bagaimana kita bekerja konsentrasi kita, kreativitas kita, konsentrasi dan komitmen kita, bisa semuanya ngaco gara-gara mulutnya lagi korslet, ya gak? dan yang terakhir pada akhirnya bisa mempengaruhi nasib kita yang kemudian berujung pada adiksi, pada depresi, bahkan pada kecenderungan buat bunuhnya jadi, seperti saya bilang tadi, bak bekal dari damai dan bahagia itu bukan positifisme dan ketenangan hidup dan rasa berpindah tapi, stres saya sendiri sebagai terapis maupun fenomena yang ada di masyarakat ketika kita ada masalah, ada beban kayak semacam ada kebutuhan untuk pengen bilang sama seseorang ya gak sih? makanya ada fenomena curhat, curcol, no mention dan sebagainya karena kita pengen, pengen keluarin kayaknya batin kita ini punya mekanisme natural untuk keluarin apa yang jadi beban buat kita tepuk tangannya paling kurya untuk penambilan dari Naira Dharma terima kasih 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 di Fiona In modern term, it is called simulation. Even though we may not experience happiness, but then we can simulate ourselves, train ourselves, learn ourselves through muscle works, smiling, and then create in what we call a neurological feedback or what we call just now neuroplasticity which affects the brain as a result of brain secretion of hormones and resulting in what we call perhaps artificial happiness or a temporary relaxation response. This is already being scientifically proven. So, smalik, what is the good effect of smalik? In fact, in Buddhism, we always have this question. What is my original face before I am born? Hooray. Mari satukan hati, bancah mencinta pasti. Bebaskan diri dari benci yang mencetak mati. Kembali di sini, oh, hanya di sana. Dengan penuh ketulusan dan kelembutan Kepada semua diserahkan apalah Suki adalah parihanmu Dipastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal Akhirnya selamat menikmati Terima kasih dan sampai jumpa di Mindful Project 2019 Selamat malam semuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton